Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya kerajaan Luwu, kira-kira bagaimana sejarah dibalik lahirnya kerajaan tertua di Sulawesi ini ya? Siapa yang mendirikannya, serta apa maksud dari didirikannya kerajaan Luwu ini? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa saya mau mengajak teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta pengetahuan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia, sejarah berdirinya kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu adalah salah satu kerajaan yang paling dikenal di Sulawesi Selatan. Salah satu alasannya adalah karena adanya karya sastra terpanjang di dunia, yang berasal dari kerajaan Luwu. Karya sastra itu bernama Kitab Ila Galigo. Nah, apabila kita menyimak isi Kitab Ila Galigo ini, maka kita dapat mengetahui bahwa kedatuan Luwu pertama kali didirikan oleh Batara Guru. Batara Guru sendiri, menurut mitologi bogis kuno, dianggap sebagai sebuah sosok yang turun dari langit, atau biasa kita kenal dengan istilah Tomanurung. Batara Guru inilah yang menjadi datuk Luwu pertama sekaligus orang yang mendirikan kerajaan Luwu ini. Dari cerita ini, kita bisa memperkirakan awal mula sejarah tanah Luwu ini dimulai. Periode ini juga disepakati dengan nama Periode Galigo. Masa pemerintahan Batara Guru sendiri diperkirakan berlangsung pada abad ke-10. Namun, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Batara Guru memerintah sejak abad ke-6 Masehi. Perkiraan ini didasarkan dari sebuah cerita rakyat yang didalamnya berisi kisah mengenai Saweri Gading yang merupakan cucu dari Batara Guru yang kabarnya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan menurut kisah tersebut, kala itu Saweri Gading berusia 7 tahun lebih tua dari Rasulullah Muhammad SAW. Memang, perbedaan pendapat mengenai asal mula kerajaan Luwu ini bermula selalu menjadi perbincangan yang hangat. Perbincangan inilah yang kemudian melahirkan dua buah Persi. Persi pertama adalah sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa Batara Guru adalah Datuk Luwu pertama, sekaligus menandai dimulainya sejarah kedatuan Luwu, sejarah kerajaan Luwu. Sedangkan Persi kedua mengatakan bahwa sejarah Luwu dimulai ketika memasuki periode Lontara, di mana Simpuru Siang yang menjadi Datuk Luwunya. Pasalnya, menurut para ahli sejarah, sebelum datangnya Simpuru Siang, dunia ini telah dilanda kekacauan selama ratusan tahun, atau dikenal dengan istilah Si Andre Bale. Itulah mengapa Simpuru Siang dianggap sebagai Datuk Luwu pertama periode Lontara menurut Persi kedua. Meski demikian, pendapat pertama cenderung lebih kuat, utamanya karena hal itu tertulis jelas dalam La Galigo. Batara Guru atau disebut juga dengan Latoge adalah manusia pertama dalam pandangan masyarakat Bugis Kuno. Batara Guru dianggap sebagai orang yang membawa kedamaian dan kestabilan di Tanah Luwu. Semenjak beliau turun ke bumi, maka kehidupan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan, menjadi lebih baik dan semakin mirip dengan kehidupan manusia yang seharusnya, seperti yang kita jalani saat ini. Luhu sendiri dianggap sebagai pusat peradaban Bugis, dan juga merupakan tempat di mana bahasa Bugis itu berasal. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan yang dikemukakan oleh ilmuwan asal Belanda. Luhu dapat dianggap sebagai pusat dan awal mula peradaban di Sulawesi itu sendiri. Dominasi kerajaan Luhu sangatlah luas hingga mencapai poso Sulawesi Tengah, Kolaka, dan bahkan Gorontalo. Luhu bahkan bisa disebut sebagai kerajaan yang melahirkan kerajaan lainnya di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Suku Bugis dan Makassar sendiri menganggap bahwa Luhu merupakan negara Bugis tertua, yang meliputi semua negeri di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Utara. Semua daerah lain seperti Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Poso, Kolaka, dan lain-lain, apabila semua silsila keturunan dari daerah tersebut ditelusuri, maka akan bermuara pada asal yang sama, yakni Luhu. Silsila mereka akan sampai kepada Saweri Gading, Batara Latu, Batara Guru, dan berakhir pada pasangan Pak Totoe dan Datuk Palinge. Keterangan ini menunjukkan bahwa Luhu bukan hanya sekedar kerajaan biasa atau kerajaan tertua saja, tetapi juga merupakan sumber dari tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Apabila kalian punya pendapat lain soal hal ini, bisa teman-teman bercerita di kolom komentar di bawah. Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga tentunya untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Yang orang Luhu, yang orang Bugis, yang orang Makassar, Toraja, dan sekitarnya. Silahkan teman-teman share ini video ke teman-teman yang lain. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.